Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Teman-teman semua Admin hari ini izin berbagi ke teman-teman semua ya Mungkin saja para penonton Maman Adaja Channel ini Ada yang benar-benar pemula Lalu akan memasang mulsa Nah Admin hari ini sharing ke teman-teman semua Bagaimana cara memasang mulsa dengan sendirian aja teman-teman ya Nggak pakai teman ya Kita memasang mulsa sendirian aja Apakah bisa? Yuk kita saksikan Nah untuk yang pertama kita buat seperti ini teman-teman ya Ini untuk patok yang pertama Yaitu patok kiri-kanan ya Jadi kan kita mau memasang patok itu harus ada penyangganya ya Supaya mulsanya kuat Jadi ini untuk penyangga yang pertama Untuk pemasangan patok Nah untuk patoknya teman-teman bisa menggunakan bambu seperti ini Atau juga menggunakan kayu juga boleh teman-teman ya Asal patok yang penting bisa kita gunakan untuk menahan mulsa di bagian ujung ya Jadi ini untuk ujung ke ujung ya Nah teman-teman juga siapkan penjepit ya Penjepit ini bisa menggunakan bambu seperti ini teman-teman ya Dan usahakan kalau pengen mudah supaya elastis bambunya itu Jangan yang terlalu tua teman-teman ya Yang muda juga boleh Nah untuk penjepitnya Atau teman-teman ngambil dari jauh-jauh hari Misalkan 15 hari atau 1 minggu Jadi lebih elastis nantinya ya untuk penjepit mulsanya Untuk yang pertama ini permintaan dari saudara kita yaitu Kang Sadi Igor ya Atau pemilik akun Sobat Kebun 14 Nah ini seperti ini ya untuk mulsanya Ini mulsa gatut kaca ukuran lebarnya 100 cm Dan untuk panjangnya sekitar 300 meter kalau dikemasan ya Nah jadi ini fungsi yang penyangga yang pertama tadi itu Kalau untuk punya admin ini karena bedengannya 60 cm Maka panjangnya 60 cm Jadi ini untuk penyangga yang pertama di bagian ujung Kita putar di ujung mulsa dengan bambu ini teman-teman ya Jangan lupa ini titik tengah Ini harus diperhatikan ya Jadi untuk yang pertama ini yang perlu kita perhatikan Kita patok di bagian titik tengah dulu teman-teman ya Titik tengah dari bedengan teman-teman ya Supaya agak rapian dikit teman-teman ya Ya setelah dirasa pas ya Kita patok Baik itu menggunakan patok kayu Ataupun menggunakan patok bambu teman-teman ya Nah karena punya admin ada patok kayu Kita menggunakan patok kayu dulu teman-teman ya Supaya lebih kuat Dan untuk pemukulnya bisa juga menggunakan kayu teman-teman ya Tidak mesti dengan batu seperti ini Yang penting patoknya kokoh ya Kita pukul baik itu menggunakan batu Menggunakan kayu Menggunakan bodem juga boleh teman-teman ya Asal kuat ya Nah ini yang pertama yang perlu diperhatikan Supaya kokoh Kita patok bagian tengah dulu teman-teman ya Ini penting ya Bagian penting yang harus kita perhatikan Nah untuk selanjutnya Usahakan ya Ini hanya sering saja Kalau di musim panas teman-teman ya Teman-teman Untuk pemotongannya ini Usahakan 1 meter kita sisakan ya Jadi jangan sama dengan panjang bedengan ya Kita potong di sebelah sini Sisakan 1 meter ya Kalau untuk musim panas ya Kalau musim hujan setengah meter juga boleh Karena kalau untuk panas itu memuai ya Si plastiknya ini elastis Jadi kita bisa tarik teman-teman ya Jadi kalau misalkan Kita pas dengan bedengan Kalau kita potongnya pas dengan bedengan Nantinya Takutnya nanti akan Keriput ya Tidak rapi Jadi makanya Untuk cadangan Kita jangan sampai pas dengan bedengan ya Kita kurangi 1 meter atau setengah meter Nah kalau untuk cuaca panas seperti ini Bisa teman-teman kurangi 1 meter ya Jadi kita bisa tarik Supaya kuat nantinya Dan usahakan sih Kalau misalkan pasang mulsa Harus Dalam keadaan panas Teman-teman ya Harus terkena sinar matahari Karena nanti Mulsanya Tidak berubah lagi Ketika musim hujan Atau musim dingin Teman-teman ya Nah untuk warna ini sendiri Teman-teman ya Kenapa harus pakai Ada yang silver di atas Dan hitam di bawah Nah untuk silver di atas ini Supaya Mulsanya Memantulkan sinar matahari Teman-teman ya Sehingga Tanaman itu Terkena sinar matahari Dari pantulan mulsa ini Dan juga untuk Meminimalisir hama Nah untuk bagian ujungnya Kita patok juga Seperti tadi teman-teman ya Diinjak seperti ini Ini penting ya Makanya Admin detail banget ya Kita injak gitu ya Lalu kita Patok Tapi untuk pematokannya Admin tidak Dokumentasikan semua teman-teman ya Hanya bagian-bagian penting saja Yaitu bagian ujung tadi ya Ujung dengan ujung Lalu kita langsung lari ke tengah Teman-teman ya Karena kita Masang mulsa ini sendirian Maka dari ujung ke ujung Langsung kita ke tengah ya Untuk bagian yang ketiganya Untuk patok yang pertama tadi Bagian ujung Sebelah sana Lalu kita Yang kedua bagian ujung sebelah sini Lalu kita langsung Lari ke tengah Ya teman-teman ya Kita patok Bagian tengah langsung ya Misalkan ini Bagian kanan ya Kita langsung patok Ke bagian kanan Bagian tengah bedengan Teman-teman ya Nah setelah dari sini Kita langsung Pindah ke kiri Teman-teman ya Kita langsung Pindah ke bagian Sebelah sana lagi Lalu kita patok lagi Di sebelah sana Di tengah-tengah Teman-teman ya Jadi inilah kelemahan Kalau kita sendirian Teman-teman ya Jadi kita harus Bolak-balik Makanya itulah Sebabnya Kita memasang Musa itu harus berdua Jadi kalau berdua Lebih mudah Teman-teman ya Nah kalau sendirian Gak apa-apa Bisa juga seperti ini Jadi setelah ujung Dengan ujung Lalu kita lari ke tengah Dan seperti ini tadi Dari kanan Langsung pindah ke kiri Jadi begitu seterusnya ya Kalau mau menyelesaikan ini ya Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Sampai selesai gitu ya Cuma itu aja catatannya ya Dari ujung ke ujung Langsung lari ke tengah Supaya lebih rata Pemasangannya Nah ini Salah satu yang admin dokumentasikan Untuk bagian sudut Teman-teman ya Karena ini yang pentingnya Untuk bagian sudut Kurang lebih seperti ini Cara Pasang penjepitnya Teman-teman ya Nah seperti ini Diinjak juga boleh Ditimpah dengan tanah Juga bagus teman-teman ya Supaya lebih kokoh Tujuannya apa min Supaya tidak mudah Terbang Kalau misalkan Ada angin kencang Begitu ya Cuma seperti itu saja sih fungsinya ya Kalau untuk kerapihan sih Itu cuma opsi ya Masing-masing Nah Untuk bagian tengah Teman-teman ya Ini admin Akan sharing Salah satu saja teman-teman ya Tidak semua ya Nah ini salah satunya Seperti ini Kita masukkan bambu Di bagian tengah Lalu kita lipat Seperti ini Kita putar Lipat ke bagian Dalam ya Cara memutarnya Bukan ke bagian luar Karena nanti Bambunya Posisinya nanti Ada di dalam Teman-teman ya Nah kita seperti ini Kita putar Seperti ini Kita lipat Nah diinjak juga boleh Ini sebetulnya teman-teman ya Kalau misalkan Pakai tangan juga Gak apa-apa Ditekan pakai tangan Seperti ini Lalu Kita masukkan patoknya Nah seperti ini teman-teman ya Kalau media tanamnya bagus Mah mudah ya Tinggal dicolok aja pakai tangan Tapi kadang-kadang Memang mentok ke batu Teman-teman ya Nah kadang-kadang ada batu Di dalam media tanam kita Lalu kita Bisa pukul dengan batu Atau dengan kayu Teman-teman ya Supaya masuk jepitannya Nah ini Ada dua versi Untuk penjepitnya teman-teman ya Yang tadi itu Dengan patok Yang satu dengan seperti ini Ini juga bagus Ini untuk Lebih kokoh lagi Teman-teman ya Supaya lebih kokoh lagi Supaya Tidak mudah lepas ya Nah seperti ini Kalau media tanamnya bagus Mudah ya Tinggal Didorong pakai tangan saja Seperti ini Bisa kokoh Teman-teman ya Ya teman-teman Seperti itu Sharing dari Maman Areja Channel Mohon maaf ya Ini bukan menggurui Ini hanya berbagi saja Mungkin saja Teman-teman Mau memasang mulsa Tapi kebetulan Teman-temannya Pada sibuk Gitu ya Saudara-saudaranya Pada sibuk Jadi terpaksa harus Memasang sendirian Jadi kurang lebih Seperti inilah Cara memasang mulsa Kalau sendirian Ya Tapi kelemahannya Kita agak lambat Dalam pengerjaan Karena kita sendirian Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itu Sharing dari Maman Areja Channel Dan Untuk pemula Ini ilmu yang Sangat bermanfaat sekali Teman-teman ya Dan salam Kepada Kang Sadih Igor Seperti ini Untuk mulsa Gatot kaca Yang admin beli Untuk Lebarnya 100 cm Untuk panjangnya 300 m Dan Mulsa ini Dipasang ke bedingan 60 cm Ini pas ya Alhamdulillah Pas Kalau misalkan untuk Lebar bedingannya 80 cm Juga sepertinya Bagus juga ya Kang Sadih Igor Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sampai jumpa di video